kenapa korea kok selalu butuh banyak pekerja tiap tahun daripada temen-temen penasaran langsung simak video ini sampai habis ya yuk cus Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Artono disini buat yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di di channel ini terima kasih banyak udah stay di sini semoga sehat selalu sukses menyertai teman-teman semuanya Oke langsung saja ini setelah kemarin tak bawain kabar bahwa kuota negara kita dapat 10.000 itu istimewa banget karena 110.000 16 negara kita dikasih 10.000 plus 2000 divising yang udah 12.000 sendiri negara lainnya itu dapatnya udah beda sendiri porsi negara kita dapat banyak terus yang melatar belakangi negara sini kok selalu butuh pekerja itu Hai apa tuh Mas jadi gini yo ini menurut asumsi pribadiku yo yang mungkin masih belum tahu apa-apa belum yo tidak sepinter temen-temen semuanya pengetahuanku juga mungkin sedikit tetapi bolehlah saya menyampaikan pendapat semua berdasarkan pendapat dan pengamatan saya yang awam ini jadi gini setauku orang-orang Korea itu anak mudanya jarang banget yang mau kerja di pabrik seperti di pabrik pertama aku kedua aku ketiga aku pun jarang yang mau kerja jadi operator mesin ataupun kerja dek bagian ya agak berat-berat gitu enggak mau karena disini lapangan pekerjaan memang bener-bener banyak sehingga anak-anak muda ini tentunya yang memiliki lulusan-lulusan dari DH diak itu universitas jadi kuliah gitu itu mayoritas memilih kerja kerjaan dek kantor jadi kebanyakan orang-orang sini itu cuma kerjaan dek kantor ada yang bagian dari mungkin yo yang ringan-ringan intilah mungkin kalau misal di pabrik mau anak muda itu paling cuma enggak misal kalau enggak bagian lapangan atau malah justru orang-orang itu lebih milih kerjaan di mall atau jadi kurir anak muda banyak lu jadi kurir atau sopir taksi itu malah banyak dan dek enggak pabrik itu yang mau bekerja itu mayoritas cuma orang-orang tua sih sepengetahuanku aku ketemu dek pabrik pertama aku dulu pernah ada nenek-nenek itu yang kerja umurnya udah sekitar 70 sampai 74 itu masih kerja dek pabrik 50 itu wajar 70 itu masih sehat tetapi masih kuat untuk ngangkat-ngangkat bakse yang 20 kilo 30 kilo itu masih kuat guys Hai iran aku enggak tahu dan itu kerja juga bener-bener imbang sama kayak anak muda-anak muda lainnya tentunya malah lebih banyak asli terus selain anak muda yang mau kerja di pabrik di Korea ini angka kelahirannya juga semakin tahun semakin menurun bisa tak cantumin ini nanti beritanya bahkan di tahun 2022 ini angka kelahiran atau disebut disini Culsanriul itu cuma 0,28% entah di latar belakang karena apa enggak tahu karena faktor mungkin karena negara maju juga mayoritas seperti ini yukes yuk terus angka kematian juga meningkat setelah kemarin adanya kofi bahkan ada sebuah wacana salah satu channel aku pernah ngelihat itu bahwa penduduk sini itu terancam punah sebenarnya pemerintah sini udah memperhatikan untuk mengurangi jam kerja jadi biar orang-orang mau melahirkan tetapi kenyataannya tetap aja angka kelahiran menurun bahkan udah dikasih koyok tunjangan-tunjangan buat yang punya anak tapi masih saja angka-angka kelahiran menurun enggak tahu dan selain itu yuk butuh untuk mengganti teman-teman kita yang mau pulang contohnya aku misal aku habis kontrak di sini itu tahun depan jadi tiga bulan atau empat bulan sebelum aku pulang itu udah siap dicarikan pengganti entah itu dari negara lain atau dari Indonesia dan kebetulan dari sini tak ceritain sedikit di sini kan kemarin ngambil empat orang itu empat orang itu diambil untuk mengganti teman-teman yang mau habis yang satu itu ada teman dari Filipin itu si Cesar habis bulan 12 ini tanggal 18 mau pulang itu diganti sama Mas Datno itu terus nanti si Pia habis tahun depan awal tahun itu diganti sama Mas Doni terus yang berikutnya itu ada orang Myanmar mau habis juga bulan berikutnya itu udah ada gantinya gantinya itu ada Mas Johan yang dari Indramayu itu terus yang terakhir ini buat ganti aku jadi buat ganti aku itu udah ada itu ada Mas Marcel tetapi posisinya tentunya ya bisa dioper-oper seperti itu intinya sebelum kita pulang itu udah disiapkan orang untuk mengganti kenapa kok begitu karena ketika nanti kita pulang pabriknya ini tidak terjadi keguncangan jadi barang misal kebutuhan barang ini banyak itu teman-teman yang nyampe sini itu udah siap seperti itu sedangkan deh tahun depan kan kenapa kok kuotanya banyak ya meningkat karena yaitu tadi orang Thailand aja diganti orang Indonesia orang Filipin diganti orang Indonesia aku enggak tahu dengan dasar apa aku juga enggak tahu tapi Alhamdulillah ini sebuah berkah untuk teman-teman semuanya bahkan teman-teman tahu sendiri aku kerja juga dibilang rajin juga enggak rajin-rajin banget aku bahkan kerja itu ya wis apa adanya unwidok bisa teman-teman tahu tapi aku tetap ada satu rasa maksudnya tanggung jawab atas pekerjaanku harus mendapatkan hasil seperti itu Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya orang-orang Indonesia masih dipakai di sini bahkan aku berpikir yang orang Thailand ini sebenernya lebih rajin dari orang-orang Indonesia bahkan pihak ini si pihak ini bikin barang itu lebih banyak dari yang kita kerjakan dengan barang yang sama si pihak ini bisa mengerjakan sampai 100 sedangkan aku bikin barang yang sama ini cuma mampu sampai 80 85 90 itu udah mentok aku udah udah bener-bener kayak capek banget ini dia kayak bikin martabak gitu itu tugas kerjaan ya jadi di setelah itu terus dibuka seret diambil salah nomornya enggak berhenti-berhenti dia tetapi enggak tahu atas dasar apa tetap mengambil dari negara kita mungkin atas dasar karena yuk rasa suka itu dok karena disini dulu sebelum dicampur-campur ada dari negara-negara lain pada dasar edek pabrik ini dulu suka banget sama orang Indonesia tetapi karena ada satu kejadian ketika temen-temen kita itu pada demo ini kantor ini demo karena minta nuntut ya ada salah satu orang sini yang galak itu minta untuk dikeluarin kalau misal orang satu ini enggak dikeluarin orang kita mau mogok kerja udah mogok kerja ya jadi dari situ akhirnya pas udah habis kontrak terus nyari pindahan itu dioper dioplos seperti itu alhamdulillah banget pokoknya menurut temen-temen ini gimana setuju enggak sama pendapatku mengenai kenapa disini dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja ya karena untuk mengganti lagi dan tahun 2017 yang terbang bareng aku yang harusnya pulang pada saat Corona tahun kemarin yuk dapet visa Corona kan sehingga sebaranganku itu mayoritas pulang yuk tahun depan karena ngabisin visa Corona makanya tahun depan ini kuotanya banyak kekurangannya banyak karena dapet visa Corona dan Corona selesai itu perpanjang satu tahun tahun secuk pada habis mayoritas termasuk aku sendiri seperti itu guys jadi disini bener-bener yuk pemerintah yang memperhatikan para pengusaha juga komunikasi kebutuhan tenaga kerja asing dan meskipun kerja ini berat tetapi kita tak bilang yuk disini dapet hak-hak yang sama lah sama orang sini diperlakukan pun sama jadi tetap semangat untuk semuanya untuk yang masih nganggur mau proses ke Korea yuk insya Allah kalau kesini yuk gak kecewa karena WMR disini sekecil-kecilnya juga masih menerima 20 juta up belum dipotong hukmin dan lain-lain pas pulang nanti juga dapet wah banyak dapet deh untuk fasilitasnya apa saja nanti tak bahas coba misal ada kesempatan ada waktu tak bahas tak bahas di video lainnya udah mulai adem aku guys ya guys mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih udah menonton sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam subasito selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati